Akibat melawan dan mengancam jawab petugas saat hendak ditangkap, empat pelaku pencurian dengan kekerasan spesialis rumah kosong ditembak petugas kepolisian. Komplotan tersebut kerap menyetroni rumah warga untuk menggasak harta benda, termasuk kendaraan yang terparkir. Namun jika tertangkap, mereka tidak segan melukai korban. Inilah empat pelaku spesialis rumah kosong yang diciduk polisi masing-masing Arman alias Pieng, Irawan alias Pedro, Freddy, serta Afe. Komplotan penjahat ini dilumpuhkan tim khusus Satreskrim Polres Simahi dengan timah panas karena berusaha melawan saat disergap di lokasi berbeda. Dari catatan kepolisian, komplotan pelaku dari kelompok Balung ini sudah beraksi dan bertindak kejahatan di enam tempat kejadian perkara dalam sebulan terakhir di wilayah Cimahi dan Bandung Barat. Para pelaku terkenal cukup sadis karena kerap melukai korban dengan senjata tajam maupun airsoft gun. Saat pencuri, pelaku biasanya beroperasi pada malam hari saat penghuni terlap tidur atau tidak berada di dalam rumah. Pelaku menggunakan alat berupa obeng, pisau belati, hingga kunci palsu untuk membongkar kunci gembok rumah. Tak hanya rumah kosong, pelaku juga kerap mencuri dengan kekerasan atau membegal di sejumlah titik. Pencatannya masuk ke dalam rumah pada malam hari, kemudian dengan menggunakan alat, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian pencuri dengan kekerasannya, ada beberapa kelompok ini tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap para korbannya dan mengambil barang-barang berharga milik korban, di antaranya sepeda motor. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, polisi mendapatkan sejumlah barang bukti berupa enam unit sepeda motor berikut helm, obeng, pisau, kunci asak, dan pistol mainan. Polisi tengah memburu dua pelaku lain berinisial EWS dan FR yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Barang jarahan yang mereka dapat biasanya dijual ke sejumlah penadah di kota Bandung, sedangkan uang hasil kejahatan digunakan untuk berpoyak-poyak. Para pelaku yang merupakan residivis kembali harus mendekam di sel tahanan Wapole Simahi dan terancam hukuman minimal lima tahun penjara.